Halo guys, how are you today? Saya harap semuanya pain-pain aja Disini saya akan menanggapi pertanyaan dari beberapa komentar Dari video yang saya posting sebelumnya di Youtube Banyak yang menanyakan tentang Gimana caranya bisa berbicara bahasa Inggris Jadi disini yang penting, yang paling utama adalah Kalian mempunyai kosa kata Itulah kunci kalau ingin bisa berbahasa Bukan cuma bahasa Inggris, semua bahasa Kuncinya adalah kosa kata Yang kedua, raktek Sering-sering latihan berbicara Jadi meskipun kalian sudah punya skill grammar Sudah banyak kosa kata Tapi kalau tidak pernah latihan, itu sama saja Contohnya, kalian punya kosa kata Eat, makan Kalian buat dalam kalimat I eat banana Saya makan pisang I eat Watermelon I eat Coconut I eat Rice Jadi kalian banyak Buat banyak contoh Dengan menggunakan kata eat Yang ketiga adalah pengembangan kata Jadi ketika kalian tahu satu kosa kata Kalian kembangkan kebanyak kalimat Itu yang penting biar bisa berbahasa Contohnya Contohnya, kalian buat dari kata benda Lion Singa Kalian masukkan ke dalam kalimat I see lion Saya melihat singa Yang kedua Yang kedua Kalian buat kata I Watch lion Saya menonton singa Atau Kalian Coba untuk Membuat variasi kata Yang mungkin Menurut kalian mudah untuk Dipahami Contohnya yang paling sering Kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari Dalam rumah Banyak Nama-nama benda Yang mungkin kalian bisa terjemahkan Ke dalam Bahasa Inggris Contohnya yang paling sering Kalian lihat dalam rumah adalah Pillow Bantal Kenapa Bantal Karena kalian Tiap hari pasti Memakai bantal Ketika mau tidur Ketika mau istirahat Cobalah cari bahasa Inggrisnya Bantal Contohnya Pillow Pillow itu artinya Bantal Jadi Ketika kalian tahu Bahasa Inggrisnya Bantal Coba Kira-kira Apa kegiatan Yang kalian gunakan Menggunakan bantal Misalnya I use pillow Saya Menggunakan Bantal I bring Pillow Saya membawa bantal I take pillow Saya Mengambil Bantal Terus I see pillow Saya melihat bantal Jadi Ada beberapa Cara Untuk Bisa berbahasa Inggris Yang paling penting Yaitu Kalian banyak Latihannya Eksersis Atau praktis Dengan satu Kosa kata Kalian merubah Menjadi Beberapa kalimat Bisa 100 kalimat Bisa 200 kalimat Dengan cara itu Kalian bakalan bisa Berbicara Bahasa apapun Bukan cuma Bahasa Inggris Mungkin Itu dulu tips-tips Yang bisa saya sampaikan Dimana Caranya bisa berbahasa Inggris Dengan cepat Semoga bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa Setelah kalian menonton video saya Like dan subscribe Nanti akan saya Coba Untuk berbagi tips-tips selanjutnya Da Jangan lupa Jangan lupa like